Baik, Bismillahirrahmanirrahim, jadi saya kembali lagi kita ketemu, jadi untuk kali ini saya ke materi pertama akan membawakan praktikum PK, jadi untuk saya sendiri akan membahas mengenai teskom. Nah, jadi teskom sendiri itu dia gunanya untuk mendeteksi antibody terhadap eritrosit, di mana antibody-nya dia itu melekat yang kotet atau melekat menyelimuti pada eritrosit pasien itu sendiri dan terjadi secara in vivo atau di dalam tubuh. Nah, sedangkan indikasinya yaitu pasien yang diduga terkena anemia, hemolysis, atau timun. Jadi teskom sendiri ini tuh sebenarnya ada dua, ada yang tes direct kom test, kemudian juga ada yang tidak langsung atau indirect, tapi karena di PK-nya kalian kulihat cuma direct, jadi kali ini kita bahas cuma yang direct, Cina. Nah, jadi kalau indikasinya yang direct itu seperti yang saya bilang, itu anemia hemolytic autoimun untuk blok BMD. Nah, ada pun prinsipnya yaitu serum kom akan membentuk aglutinasi dengan eritrosit yang membungkus imunoglobulin. Jadi sebenarnya prinsip sederhananya dari tes kom itu, dia antigen ditambah antibody incomplete atau dibilang itu antiglobulin ditambah serum kom akan menghasilkan aglutinasi. Jadi ini serum kom kan dia berisi antibody spesifik yang terbuat dari hewan. Jadi saat ada ini antibody spesifiknya, nanti itu antibody-nya dia melekat pada eritrosit yang mengandung antigen, sehingga antibody spesifiknya itu menyebabkan eritrosit-eritrosit ini bergumpal, akhirnya terbentuklah aglutinasi, seperti itu. Nah, selanjutnya pada tes kom itu kita menggunakan sampel darah, darah citrat. Jadi darah citrat yang kita ambil itu perbandingannya 1 banding 9, artinya 1 volume antikoagulan, 9 volume darahnya. Nah, jadi harus diingat, nah jadi kalau ini sampel juga, kalau sudah terkontaminasi atau terjadi hemolysis, tidak bisa yang kita pakai. Jadi ini dia harus yang bagus buat dipakai, karena kalau tidak nanti hasilnya akan menghasilkan negatif palsu ataupun positif palsu. Nah, selanjutnya alat yang paling dibutuhkan itu di tes kom, ada sentrifus dan juga inkubator serta kaca objek. Selebihnya bisa jadi baca di penontonnya kalian. Nah, jadi seperti yang saya bilang, kita kali ini bahas cuma yang aglutinasi direct-nya. Nah, jadi interpretasinya sendiri tes kom itu dinyatakan positif apabila terbentuk aglutinasi. Jadi artinya terdapat sel antibody yang kotet secara in vivo pada eritrosit pasien itu sendiri. Nah, biasanya ini tes kom itu positif pada pasien yang terkena AIHA atau autoimmune hemolytic anemia. Nah, dia juga selain terkena sama autoimmune hemolytic anemia, dia juga bisa hasilnya positif pada hemolytic disease of newborn. Jadi anabae juga itu ada kelainan darahnya, nah hasil tes komnya itu pasti positif. Nah, terus kemudian dia tes kom juga itu bisa positif pada saat orang yang transfusi darah itu mendapatkan resus yang berbeda. Kan kalau di Indonesia hampir 98% itu orang Indonesia pasti resus darahnya itu positif. Jadi misalnya kalau kita keluarkan orang-orang luar itu dia resus darahnya negatif. Jadi kalau terjadi transfusi darah dari resus positif ke negatif itu bisa mengakibatkan darahnya kita itu mengalami kelainan. Sehingga kalau kita mengadakan tes kom, dilakukan tes kom, maka itu hasil tes komnya itu positif. Nah, jadi kalau negatif tes komnya berarti dia tidak ada, tidak ada sel antibody yang menyelimuti itu eritrosit secara invivo, tidak terjadi di dalam tubuh. Artinya dia tidak ada jindikasinya, berarti normal. Jadi kalau hasilnya positif, kemungkinan dia itu bisa menderita anemia hemolytic. Mungkin itu dulu untuk tes kom, saya serahkan ke teman yang lainnya. Bismillah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tes WIDAL itu sendiri. Jadi, tes WIDAL itu salah satu tes yang kita gunakan kalau misalkan kita ingin, kita menduga bahwa pasien mengalami demam tivoid. Jadi tes WIDAL yang akan kita gunakan. Nah, untuk metodenya dari tes WIDAL itu sendiri merupakan aglutinasi direct. Nah, lebih tepatnya itu ada dua metodenya, ada yang slide dan ada yang tabung. Cuma kebanyakan tes yang kita gunakan itu pakai metode slide. Karena apa? Dia gampang, gampang dilakukan. Karena kita cuma melihat aglutinasinya nanti, tapi ada juga kekurangannya, dia kurang akurat titernya. Nah, jadi ada yang metode tabung juga, dia itu jarang digunakan karena ribet penggunaannya. Karena kita harus melakukan pengenceran sampai berulang kali, tapi dengan hasilnya juga sebanding, karena dia lebih akurat daripada metode slide. Nah, bedanya itu kalau misalkan kita menggunakan metode slide, kita menggunakan alat lempeng peraksi saja. Jadi, mungkin gambarannya teman-teman itu kayak untuk tes antibodi, tes golongan darah yang ada lempengnya. Nah, seperti itu juga, karena kita cuma mau lihat aglutinasinya. Tapi, seperti namanya juga metode tabung, jadi kita di sini menggunakan tabung peraksi, karena nanti kita akan lakukan pengenceran. Nah, untuk alatnya itu sendiri, di sini ada dua alat penting yang akan kita gunakan. Ada yang inkubator, dan ada yang sentrifus. Untuk lebih lengkapnya, ada lagi dipenuhi tentu. Tapi, ini dua merupakan alat yang paling berpengaruh terhadap tes widal. Jadi, sampel yang kita gunakan untuk tes widal itu sendiri yaitu serum. Jadi, bukan plasma. Yaitu darah pasien yang telah kita sentrifus. Kemudian kita ambil lapisan paling atasnya. Jadi, ada itu kalau misalkan kita sudah melakukan sentrifugasi, nanti kan darahnya akan terpisah-pisah. Ada yang bagian atas, nah itu disebut serum. Ada yang bagian bawahnya itu untuk biasanya kita cek eritrosit. Tapi, di sini kita cuma ambil serumnya. Nah, tadi sudah disinggung tes widal itu, kalau misalkan kita curiga pasien ini, salah speknya demantifloid. Jadi, di sini tujuannya kita mau mengetahui apakah ada antibody terhadap salmonella tipi dan para tipi pada sampel. Seperti yang kita tahu, kalau misalkan demantifloid itu salah satu penyebabnya merupakan bakteri salmonella tipi dan para tipi juga jenisnya. Nah, nanti nilai rujukannya itu. Jadi, ini sebenarnya kan tadi ada dua metode. Untuk kalau misalkan metode slide, kita pakai nilai rujukan, kalau misalkan kita melihat ada aglutinasi, berarti kita sudah nyatakan tes itu positif. Namun, kalau misalkan kita mau lebih akurat lagi, jadi kita lanjut ke metode tabung. Nanti kita menggunakan penginceran yang secara bertahat dari 1 banding 8, 1 banding 16. Nanti, jadi kalau misalkan ada batasnya, jadi kalau misalkan dia positif, atau kita terjadi peningkatan titer, nah, itu bisa kita duga kalau misalkan dia demantifloid. Tapi, sekedar informasi, karena kita di Indonesia itu termasuk daerah yang endemik, yang sering sekali mengalami demantifloid, kayak paling sering itu orang gejala tipis, tipis begitu. Makanya biasanya itu, kalau misalkan kita periksa menggunakan metode tabung tadi, titernya itu tinggi-tinggi, jadi kayak batasan titernya itu tinggi-tinggi. Jadi, kalau misalkan titernya itu 1 banding 320, mungkin di daerah lain atau di dengara lain, 1 banding 320 itu kalau misalkan itu sudah tergolong demantifloid, tapi kalau untuk kita daerah endemik, itu masih normal begitu. Jadi, itu sekedar informasi kalau misalkan untuk tes widal. Jadi, mungkin hanya itu yang saya sampaikan, mungkin selanjutnya, untuk tes selanjutnya. Baik, selanjutnya tes HCG. Nah, tes HCG ini atau Human Koreanic Gonadotropin, itu kita gunakan untuk mendeteksi awal kehamilan menggunakan sampel urin. Di sini dia menggunakan metode imunokromatografi. Selanjutnya, dalam tes ini sama dengan tes yang lainnya, ada praanalitik, analitik, dan pascaanalitik. Di praanalitik itu ada persiapan pasien, tidak ada, persiapan khusus, kemudian ada persiapan sampel. Nah, di sini kita menggunakan urin pertama di pagi hari. Sebenarnya, kita bisa gunakan spesimen urin pada tes ini. Tapi, kita menggunakan spesimen urin pertama di pagi hari, karena di situ dia terdapat konsentrasi HCG-nya tertinggi. Selanjutnya, ada persiapan alat dan bahan. Nah, alat yang paling penting digunakan pada tes ini, itu ada strip test. Alat dan bahan yang lainnya mungkin bisa dibaca di penuntutnya. Kemudian, ada analitik. Nah, di analitik itu terdapat prinsip. Prinsip tes dari HCG itu, yaitu tes kualitatif menggunakan dua sandwich imuno-acide. Nah, di sini ada membran yang dilapisi dengan Rebit anti-HCG. Pada bagian tes dan Rebit anti-MOS pada bagian kontrol. Selanjutnya, di analitik ada cara kerja. Mungkin teman-teman bisa langsung baca saja di penuntutnya. Yang terakhir itu ada interpretasi atau pasca analitik. Nah, jika didapatkan hasilnya negatif, maka hanya akan timbul satu garis berwarna merah pada daerah kontrol. Kemudian, kalau hasilnya positif, maka timbul dua garis merah pada daerah kontrol dan daerah tes. Dan yang terakhir adalah hasilnya invalid atau negatif-palsu atau positif-palsu itu jika terdapat tidak ada garis merah pada kontrol maupun tes dan ada garis merah pada tes tetapi tidak ada pada kontrol. Nah, jika hasil didapatkan itu invalid, maka kita harus mengulangi tesnya menggunakan strip yang baru. Mungkin hanya itu untuk tes HCG, saya berikan selanjutnya kepada... Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, selanjutnya itu tes anti-TPO atau anti-tiroid peroksidasa. Nah, ini tes anti-TPO ini menggunakan metode antigen-antibody atau ELISA yang biasa dikenal juga dengan enzim link immunosorbent SI. Terus, dia pakai sampel serum atau plasma. Jadi, serum ini atau plasma didapatkan setelah disentrifugasi yang seperti tadi dijelaskan oleh Nermupida. Jadi, diambil lapisan bagian atasnya kalau sudah disentrifus. Terus, bedanya itu serum sama plasma. Serum itu tanpa koagulan kalau plasma masih ada faktor koagulannya. Dia pakai enzim horseradish peroksidase atau HP sama fosfatase alkali. Nah, ini ada juga pra-analitiknya. Lupa kak sebut, sorry. Persiapan pasiennya itu tidak ada. Persiapan sampel tadi itu mie yang disentrifus dulu untuk mengambil serum sama plasma-nya. Kalau alat dan bahannya itu dia pakai micro-well untuk kualitatif dan fotometer untuk kuantitatif. Untuk alat dan bahan lainnya ada jikanya di penonton. Selanjutnya itu prinsipnya. Nah, ini saya bilang tadi itu pakai sama G dengan metode alisa. Jadi, kayak ada ikatan antigen dengan antibody. Prinsipnya itu mungkin bisa diperbesar dulu gambarnya. Nah, prinsipnya ini TPO atau tiroid peroksidase ini didekatkan dulu, dilekatkan ke micro-well. Kayak digambar ini yang warna hijau itu namanya TPO atau tiroid peroksidase. Terus setelah itu dimasukkan serum pasien. Nah, kalau serum pasien punya antibody dari TPO, dia bakal berikatan. Sorry, harusnya aku jelaskan dulu, Di. Nah, tujuannya ini anti-TPO itu untuk mengetahui penyakit tiroid yang autoimun. Jadi, TPO ini enzim glikoprotein yang berperan untuk mengatur regulasi hormon tiroid T3 dan T4. Jadi, kalau ada anti-TPO-nya atau antibody terhadap TPO-nya, dia jadi autoimun. Seharusnya ini TPO tidak dikasih jadi anti-genki. Jadi, tidak ada seharusnya antibody TPO. Nah, ini kalau misalnya serum di pasien punya antibody TPO, dia bakal berikatan dengan TPO yang sudah dilekatkan ke micro-well. Setelah itu dikasih mie dengan kayak warna. Ini mie yang dibilang, enzim horseradish yang tadi, anti-imunoglobulin G. Setelah itu dicuci, terus hasil akhirnya itu, kalau dia terjadi itu ikatan antibody dengan antigen, bakal ada warna kuning di akhirnya. Setelah itu ada mie, setelah itu ada mie nilai rujukannya, interpretasinya. Kalau dia normal, Anggi mungkin bisa mie keluar ke interpretasinya. Keluar dari gambar maksudnya. Ya, nilai rujukannya itu kalau dia normal, dia di bawah 50 international unit per mililiter. Kalau nilai batas atau borderline, itu 50 sampai 75 international unit per mililiter. Kalau dia meningkat di atas 75. Nah, terus interpretasinya yang meningkat itu biasanya kasus dari Hashimoto-tiroiditis sama penyakit Graves. Paling banyak itu penyakit Graves sekitar 85%. Kalau yang biasanya ada di borderline itu orang dengan penyakit hipotiroidisme, tapi kalau peningkatan TPO, anti-TPO dengan autoantibodi dari tiroid, itu biasanya penyakit karsinoma tiroid, SLE, sama anemia pernisiosa. Mungkin seserahkan untuk tes selanjutnya. Tabe, jadi untuk selanjutnya yaitu tes HIP yang mana menggunakan metode Western Blot. Yang mana kita menggunakan sampel yaitu virus HIP itu sendiri, kemudian sampel dari pasien berupa antibody yang pertama setelah terinfeksi. Kemudian alatnya elektroporesis, membran netroselular, imunobluter, dan sisanya bisa dibaca di penonton sendiri. Ada pun prinsipnya mungkin yang share screen bisa dipembesar. Ada pun prinsipnya yang mana virus HIP sendiri akan dipecah, dan mana protein pada virus HIP akan dibagi-bagi dengan bantuan deterjen SDS. Kemudian dengan bantuan suhu yang tinggi yaitu 100 derajat Celcius. Setelah protein pada HIP dipecah-pecah, kemudian protein tersebut akan dimasukkan ke dalam elektroporesis, yang mana fungsinya itu memisahkan protein dengan aliran listrik. Pada elektroporesis, di mana protein yang paling ringan akan menuju ke bagian bawah atau ketoda, dan yang paling berat akan berada pada sisi paling atas, yaitu anoda. Contohnya protein GP120. Protein GP110 letaknya ada paling atas karena merupakan protein yang paling berat, sedangkan GP14 merupakan protein yang paling ringan, maka letaknya paling bawah, begitu pun seterusnya. Kemudian akan dilakukan elektroporesis, yang mana dengan bantuan membran netroseluler akan dilakukan penyalinan pada gel elektroporesis sendiri. Kemudian elektroporesis sendiri, stripnya bisa digunting-gunting kemudian dicuci. Setelah digunting dan dicuci, maka satu strip tersebut akan menghasilkan bagian-bagian protein, mulai dari yang tertinggi dan protein paling berat ke molekul yang paling ringan, yang mana pada bagian strip tersebut sudah dianggap bagian dari antigen dari virus tersebut. Kemudian satu strip tersebut akan diinkubasi pada antibodi pada pasien selama 2 jam. Setelah diinkubasi di mana pada pasien yang mengalami antigen, yang mengalami HIP, antibodinya akan mengikat pada antigen yang ada pada HIP, sehingga dapat dilihat interpretasinya terbentuk garis-garis. Bila mana pasien positif HIP, maka akan terbentuk garis pada semua bagian sisi protein. Sedangkan bila mana pasien negatif HIP, maka tidak akan terbentuk garis-garis manapun. Kemudian dapat dianggap intermittent, bila mana hanya terbentuk satu atau dua garis. Mungkin cukup itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mau tanya dulu ke teman-teman. Bagus di... Ini kok suara aku? Bagus, bagus. Bagus, bagus. Oke, jadi saya mulai di bismillah. Selanjutnya adalah tes presipitasi lateral flow. Bisa dilihat di sini tujuannya untuk mendeteksi adanya presipitasi antara antibodi LPS dan LPS atau lipopolis akarida. Nah, perlu diketahui bahwa LPS ini merupakan antigen, lipopolis akarida ini merupakan antigen dari bakteri Salmonella TP. Nah, kalau anti-LPS-nya itu dia berupa antibodi di manusia atau IgM. Nah, antibodi dasar. Nah, selanjutnya adalah prinsipnya itu menggunakan tes imunokromatografi satu langkah, di mana di garis tes itu dia ada antigen atau LPS dari Salmonella TP, lipopolis akarida tadi. Kemudian untuk garis kontrol itu ada anti-human IgM. Nah, anti-human IgM ini dia merupakan antinya antibodi, antinya IgM. Jadi, untuk sampelnya itu sendiri juga dia menggunakan darah vena atau serum, alatnya lateral flow. Nah, mungkin, Tabe, kakak Anggi, saya mungkin bisa kasih lihat alatnya dulu lateral flow. Nah, ini, Tabe, kelihatan, Ji? Kelihatan, Mi? Kelihatan, Mi? Jadi, ini merupakan alatnya lateral flow. Jadi, kenapa dia dibilang lateral flow? Karena dia alirannya itu tadi samping. Jadi, nanti ceritanya sampel itu, serum, itu dimasukkan ke dalam, ini kaset namanya ke dalam lubang. Nah, nanti di sini itu ada konjugat PET. Nah, misalnya di sini kan, di sini ya. Ini konjugat PET. Nah, konjugat PET ini dia berisi zat warna. Dia berisi zat warna. Nanti sampel pasien atau serum pasien yang berisi atau yang mengandung antibodi IgM, itu dia akan berikatan dengan zat warna di konjugat PET. Nah, kemudian, iya, di tes lain. Di tes lain ini tadi, sudah di MinMap tadi, itu ada yang namanya antigen. Antigen dari bakteri Salmon Latifi berupa LPS. Sedangkan di kontrol lain ini ada anti-human IgM. Nah, nantinya setelah antibodi atau IgM pasien berikatan dengan zat warna di konjugat PET, dia akan mengalir ke garis tes. Nah, di sinilah nanti IgM yang telah berikatan dengan zat warna akan berikatan lagi dengan antigen. Karena dia ada antibodi, toh. IgM berikatan dengan antibodi dari bakteri Salmon Latifi. Nah, itu Mi yang membentuk warna, sehingga dia terdapat garis. Karena dia juga tadi, IgM tadi berikatan dengan zat warna. Nah, nanti sisanya IgM yang belum berikatan, dia akan terus mengalir menuju ke kontrol lain. Nah, di sini kontrol lain ada anti-human IgM atau antinya antibodi. Nah, nanti antibodi itu akan diikat nih sama anti ini tadi, anti-human IgM. Nah, jadi seperti itu. Seperti itu. Nah, jadi dia prinsip lateral flow di mana terjadi ikatan-ikatan mengikat. Begitu. Nah, untuk hasilnya sendiri, tapi kekangi mungkin bisa di-share skin lagi. Nah, untuk kuantitatif, dia berupa positif-positif. Ada positif 4, positif 3, positif 2, positif 1, dan negatif. Nah, bisa dilihat di sini. Bisa mungkin dikasih besar ke kangi. Nah, di sini positif 4, yang berarti test line itu lebih terang daripada kontrol lain. Sedangkan positif 3, test line, dia sama warnanya dengan kontrol lain. Positif 2, test line, itu kurang dari kontrol lain. Warnanya kurang dari kontrol lain. Positif 1, test line, dia samar-samar kiwarnanya dari kontrol lain. Untuk negatif, test line tidak membentuk warna. Nah, ini invalid. Invalid dia, kontrol lainnya tidak berwarna. Kenapa? Karena memang harusnya, itu kontrol lain harus selalu berwarna. Oke, jadi untuk kualitatifnya, itu kualitatifnya. Kualitatifnya, ya itu tadi. Kalau cuma satu garis merah yang terbentuk pada kontrol T, berarti dia negatif hasilnya. Tapi kalau dia dua garis merah, berarti dia positif. Ini juga biasa, test lateral flow digunakan rapid test, test COVID. Nah, itu prinsip lateral flow sama tes kehamilan. Jadi mungkin itu untuk tes presipitasi lateral flow. Saya serahkan ke rekan selanjutnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tes agglutinasi MLPA atau Mycobacterium Leprae Particle Agglutination dan Kualitatif. Jadi tes agglutinasi MLPAe ini adalah tes yang digunakan untuk apabila ada pasien yang diculidai mengalami kusta atau Leprae. Nah, ada pun tujuannya adalah untuk mendeteksi ataupun untuk menentukan adanya agglutinasi atau penggumpalan akibat reaksi dari penolik glikolipid 1 yang merupakan antigen spesifik dari Mycobacterium Leprae dengan antibodi. Antibodi immunoglobulin M atau IgM dalam hal ini berperan sebagai anti-PGL1 yang bisa ditemukan pada serum penderita penderita Leprae atau Kusta. Selanjutnya adalah mungkin lebih ke alatnya dulu yang dibawa. Jadi, ada pun alat dan bahan yang digunakan. Di sini menggunakan microplate yang biasanya dalam satu plate itu memiliki 96 sumur tetapi dalam tes ini hanya 3 buah sumur yang akan digunakan. Kemudian ada micro pipet kemudian ada kit MLPA yang kit MLPA itu termasuk kayak serum diluen kemudian sensitized particle yang memiliki antigen semisintetik kemudian ada unsensitized particle yang berperan sebagai kontrol negatif dan alat dan bahan yang lainnya mungkin teman-teman bisa juga lihat di penontonnya ada pun sampel yang digunakan yakni serum. Nah, untuk serum tadi kan sudah dijelaskan sama Nurmupida sama Lala. Jadi, teman-teman sudah tahu mitoh. Selanjutnya adalah cara kerja atau prosedurnya. Oke, terima kasih. jadi untuk prosedur yang pertama adalah kita ambil 75 mikroliter serum duluan atau setara dengan tiga tetes ke sumur pertama. Kemudian masing-masing 25 mikroliter ke sumur kedua dan sumur ketiga. Selanjutnya, setelah itu maka ditambahkan 25 mikroliter serum spesimen di sumur pertama. Kemudian dilakukan pencampuran hingga tercampur dengan rata dan dilakukan pengenceran. Nah, sehingga hasil pengenceran akan menghasilkan serum dilution dengan rasio seperempat. Kemudian larutan yang ada tadi di sumur pertama sebanyak 25 mikroliter kita ambil kemudian dicampurkan ke sumur kedua. Kemudian di homogenkan lagi, dicampurkan lagi sampai rata. Nah, lalu dilakukan pengenceran sehingga nanti akan menghasilkan rasio seperelapan. Kemudian 25 mikroliter dari sumur kedua lagi diambil kemudian dicampurkan ke sumur ketiga sampai rata kemudian dilakukan pengenceran dan menghasilkan serum dilution dengan rasio sepere enam belas. Selanjutnya adalah kita tambahkan 25 mikroliter lagi unsensitized partikel di sumur kedua. Kemudian sensitized partikel sebanyak 25 mikroliter di sumur ketiga. Nah, sensitized partikel inilah yang mengandung antigen semisintetik. Kemudian hasil dari pencampuran ini final dilution nya di sumur kedua akan menghasilkan rasio sepere enam belas sedangkan di sumur ketiga akan menghasilkan rasio sepere 32. Nah, setelah kita lakukan semua tadi mulai dari pencampuran pengenceran maka dibiarkan di dalam suhu ruangan ataupun di lemari inkubator selama dua jam. Setelah dua jam maka kita bisa lihat hasilnya atau dibaca hasilnya. Bisa kembali diperkecil lagi. Oke. Nah, untuk interpretasinya sendiri Oke. terima kasih. Karena di sumber ketiga dia mengalami aglutinasi atau penggumpalan, maka hasilnya positif. Kemudian di bagian B, pada sumber kedua itu tidak terjadi aglutinasi, begitu pula di sumber ketiga, maka hasilnya negatif. Kemudian di bagian C, pada sumber kedua tidak terjadi aglutinasi, kemudian di sumber ketiga terjadi juga aglutinasi. Nah, di sini hasilnya invalid. Kenapa invalid? Karena seharusnya di sumber kedua itu tidak terjadi aglutinasi. Kenapa? Karena tadi di sumber kedua yang dicampurkan adalah unsensitized particle atau kontrol negatifnya. Nah, begitu pula di bagian D, juga hasilnya invalid karena di sumber kedua terjadi aglutinasi. Mungkin bisa kembali lagi. Nah, jika hasilnya positif, yakni terjadi aglutinasi di sumber ketiga dan tidak terjadi aglutinasi di sumber kedua, maka bisa diindikasikan bahwa pasien mengalami penyakit kusta atau lepra. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Sampai, Kak. Mungkin ini saya ambil alimis saja. Mungkin ini lagi ada urusan sebentar. Jadi, itu tadi beberapa materi buat praktikum di blok imunologi kali ini. Jadi, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Tabe, Kak. Izin bertanya. Ya, silakan. Tabe, Kak. Yang tadi untuk tes WIDAL itu bagaimana interpretasinya, Kak? Baik, terima kasih, Asmiranti. Selain Asmiranti, kita tampung misi saja dulu, Di, supaya langsung semua dijawab. Selain Asmiranti, masih ada yang mau bertanya? Tabe, Kak. Iya, silakan. Tabe, Kak. Izin bertanya. Bukan bertanya, Kak. Maksudnya, minta tolong dijelaskan kembali, Kak, tentang prinsip kerja dari aglutinasi MLPA, Kak. Tabe, masih kurang dipahami, Kak. Tabe, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Andirahmanti, Kak. Jadi, mungkin kita jawab, Mindu Ludi, karena dua. Jadi, mungkin pertanyaan pertama tentang tes WIDAL. Silakan. Yang mau jawab. Tabe, Kak. Saya, Kak. Silakan, Yure. Jadi, di sini kan, kalau misalkan tadi kan ada dua metode. Kalau misalkan kita pakai metode slide, dia itu interpretasinya kita katakan positif, kalau misalkan terjadi aglutinasi. Nah, kalau misalkan kita mau lebih pasti lagi untuk melihat titernya, jadi kita menggunakan metode tabung. Dia itu interpretasinya itu kita katakan positif, jadi kan di sini tadi sudah sedikit disinggung, kalau misalkan untuk Indonesia sendiri, karena dia paling wilayahnya endemik dan sering mengalami demantivoid, biasa titernya itu tinggi-tinggi. Jadi, kayak 1 per 320 itu paling banyak, jarang sekali yang 1 per 260. Tapi, jadi kalau misalkan kita dapat titernya lebih tinggi dari 1 banding 360, apa namanya, perbandingannya, nah itu biasa kita katakan dia positif, demantivoid. Tabe, bisa terjawab saja atau bagaimana? Tabe, iya, Kak. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Kak. Baik, selanjutnya mungkin Iva bisa jawab tentang aglutinasi. Oke, iya, Kak Anggi ke cara kerja, terus bisa diperbesar saja langsung. Oke, jadi ku jelaskan ulang, Dik, tentang prosedur kerja dari tes aglutinasi MLPA. Jadi, yang pertama, kan di sini ada 3 sumur yang kita gunakan. Ada sumur pertama, sumur kedua, dan sumur ketiga. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan, yakni dengan memasukkan 75 mikroliter serum diluen di sumur kedua dan sumur ketiga. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi di sumur pertama 25 mikroliter serum spesimen. Kemudian dicampurkan, diaduk, toh, dicampurkan, diaduk sampai tercampur dengan rata. Kemudian bisa lagi lakukan penginceran. Nah, penginceran itu adalah mengurangi konsentrasi dari suatu larutan. Setelah dilakukan penginceran, hasilnya itu seperempat. Nah, mungkin teman-teman bingung dari mana ambil seperempat, kenapa langsung seperempat. Nah, jadikan di sini jumlah total dari jumlah total serum yang dimasukkan ke sumur pertama itu ada 175 tambah 25. Nah, nantinya di tahap selanjutnya, 25 dari total serum di sumur pertama ini nanti kita pindahkan ke sumur kedua. Jadi, untuk rasionya adalah 25 per 100, makanya menghasilkan seperempat. Kemudian, kemudian yang tadi saya bilang, 25 mikroliter dari sumur pertama kita pindahkan, kita campurkan ke sumur kedua. Sumur kedua, kemudian dilakukan penginceran lagi. Hasilnya seperempat, kenapa seperempat, kita kalikan ini saja seperempat ini dikali dengan seperempat. Karena 25 mikroliter dari jumlah serum yang ada di sumur kedua ini nanti akan dipindahkan lagi ke sumur ketiga. Jadi, seperempat dikali seperempat, seperempat dikali seperempat, seperempat. Kemudian selanjutnya yang sebelumnya sudah saya bilang, bahwa 25 mikroliter dari sumur kedua ini kita pindahkan dan campurkan ke sumur ketiga. Kemudian dilakukan lagi penginceran. Nah, kemudian hasil pengincerannya itu seperempat. Kenapa seperempat, sama tadi seperempat, kita kalikan lagi seperempat dua. Karena 25 mikroliter atau seperempat dua dari serum yang ada di sumur ketiga nanti akan dibuang. Kemudian setelah itu, setelah dilakukan penginceran, maka di sumur kedua kita tambahkan 25 mikroliter unsensitized particle yang berperan sebagai kontrol negatif. Makanya pada saat interpretasi itu, di sumur kedua sepatutnya hasilnya itu tidak beragglutinasi. Karena di sini isinya kontrol negatif. Kemudian kita tambahkan lagi 25 mikroliter sensitized particle atau antigen semisintetik ke sumur ketiga. Makanya kenapa pada saat interpretasi sepatutnya di sumur ketiga itu hasilnya dia terjadi agglutinasi kalau memang positif terhadap penderita pusat atau lepra. Karena isinya adalah antigen semisintetik yang nanti akan mengikat antibody. Kemudian final dilutionnya atau rasio akhirnya setelah dilakukan semua pencampuran itu hasilnya 1 per 16 dan di sumur ketiga itu 1 per 32. Mungkin itu dari saya, bagaimana sama yang bertanya, paham sih atau masih mau dijelaskan? Baik Kak, sudah paham Kak, terima kasih banyak Kak. Iya, sama-sama. Baik Kak, silahkan Kak. Terima kasih Pak. Jadi, saya buka lagi dua pertanyaan sebelum kita post-test. Masih ada yang mau bertanya? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada yang mau bertanya, Di. Jelas, Mi, semua? Jelas? Iya, mungkin tidak ada, Mi, Kak. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kita post-test Mi dulu, Di, sebelum kita tetap. Mungkin Anggi atau Fat, ya. Jadi, teman-teman bisa Mi diakses buat post-test-nya. Sayahouse, BFlow, perlu diakses. Itu juga. Itu juga diakwa ini, bekerja pada ini. Lari Lihan dan akuorpomopus yangயit dan akuiliti. Terima kasih.